Jika di Indonesia kita terbiasa menggunakan termometer dengan skala Celsius, maka di negara-negara Eropa, jenis termometer yang biasa mereka gunakan adalah skala Fahrenheit. Pada skala ini, air membeku pada suhu 32 derajat Fahrenheit dan mendidih pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Sebelum kita mulai ke dalam soal, perhatikan bahwa perbandingan suhu Celsius adalah 5 dan perbandingan suhu Fahrenheit adalah 9. Di dalam sebuah buku panduan memasak, disebutkan bahwa sebuah adonan roti perlu dipanggang pada suhu 200 derajat Celsius selama beberapa puluh menit. Berapakah nilai suhu 200 derajat Celsius tersebut jika dinyatakan dalam Fahrenheit? Dari dalam soal kita mengetahui bahwa suhu dalam skala Celsius adalah 200 derajat Celsius. Hal yang ditanyakan adalah nilai suhu tersebut jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit. Hubungan antara skala Celsius dan Fahrenheit dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, di mana Tf adalah suhu Fahrenheit, serta Tc adalah suhu dalam skala Celsius. Persamaan ini bisa digunakan untuk mengubah suhu dari Celsius ke Fahrenheit maupun sebaliknya. Untuk mengonversi suhu, biasanya kita dihadapkan dengan banyak rumus, sehingga kita terkadang sulit untuk mengingat rumus mana yang sebaiknya kita gunakan. Padahal, sebenarnya kita bisa menggunakan persamaan yang lebih universal untuk mengkonversi seluruh satuan suhu, yaitu dengan menggunakan persamaan garis di matematika. Silahkan saja Anda tonton videonya. Dengan memasukkan data yang kita ketahui, kita bisa peroleh suhu Fahrenheit minus 32 per banding 200, sama dengan 9 banding 5. Lakukan perkalian silang, sehingga kita peroleh 5 dikali suhu Fahrenheit minus 32, sama dengan 9 kali 200. Karena kita mencari TF, maka sebaiknya 5 kita pindahkan kembali melewati sama dengan, sehingga kita peroleh TF minus 32, sama dengan 9 kali 200 per 5, atau senilai dengan 360. Kita bisa pindahkan minus 32 melewati sama dengan, sehingga kita peroleh TF sama dengan 360 ditambah 32, atau senilai dengan 392 derajat Fahrenheit. Jadi, jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit, adonan roti tersebut sebaiknya dipanggang pada suhu 392 derajat Fahrenheit, selama beberapa puluh menit. Mainkan video dengan nomor soal yang lebih besar untuk soal-soal lain yang semakin sulit, kunjungi daftar putar kami untuk menemukan video-video terkait, dan jangan lupa berlangganan saluran ini untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton!